Halo guys, kembali lagi di game Suki Odyssey. Kali ini aku mau sedikit sharing, mungkin kalian juga udah tau atau mungkin harus cek di playstore kalian ya. Karena aku pakai Android, otomatis aku cek aplikasinya, update-update-nya di playstore. Nah, untuk update kali ini, itu ada beberapa hal yang cukup baru. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman udah lihat video yang aku upload sebelumnya tentang rumor-rumor yang bakalan ada nantinya di tahun 2021 untuk aplikasi Suki Odyssey ini, mungkin kalian udah paham gitu ya, dan mungkin udah bisa menebak update seperti apa yang bisa kalian temukan di tanggal 13 Agustus tahun 2021. Pertama, kalian cek dulu kalau misalnya di playstore kalian itu ada tampilan update ya, kalian klik aja kalian update dulu. Karena kalau misalnya kalian nggak update secara manual juga mungkin, kalau misalnya bukan yang otomat cukup, itu kalian bakalan ngalamin sedikit masalah saat kalian bermain game Suki Odyssey ini gitu ya. Karena aku udah mengalami hal tersebut ya, kalau misalnya di gamenya itu ternyata udah ada update-nya, tapi di playstore kalian itu belum kalian update secara manual, nantinya bisa bentrok. Jadinya akan ada error-error yang cukup memusingkan. Jadi aku sarankan pertama-tama kalian update dulu aplikasi Suki Odyssey kalian, oke. Terus di sini aku mau tunjukin fitur yang ternyata bukan rumor lagi gitu ya, fitur yang bukan rumor lagi. Karena ini fitur bisa kalian nikmati saat ini gitu ya, bisa kalian lihat juga nanti di game Suki Odyssey. Pertama-tama aku bakalan tunjukin dari capture-nya, capture fotonya ya guys ya, karena di sini nggak kelihatan gitu ya. Jadi aku cari dulu fotonya ya. Oke, udah ketemu ya guys ya. Nah, di sini bisa kalian lihat di layar ya, di layar itu ada tampilan seperti newspaper gitu ya. Bener, jadi akhirnya bener-bener update yang masuk di video rumorku yang sebelumnya, yang aku buat untuk kalian itu, kali ini bener-bener bisa kalian lihat dan bisa kalian mainkan gitu ya. Di sini itu ada sedikit preview, di sini juga aku capture ya, itu ada tampilan The Daily Carrot gitu ya. Jadi kayak koran. Dan gambarnya itu di sini itu mocha dengan bonsainya ya. Kalau misalnya kalian lihat, yang aku capture juga seperti ini gitu. Mungkin kalau misalnya kalian mungkin aja beda, aku nggak tahu sistemnya Suki Odyssey itu apakah random untuk semua player atau sama untuk tiap player-nya. Misalnya sistemnya hari ini apa gitu, semuanya keluarnya apa, atau random. Kalau misalnya random, ya mungkin tampilan ini berbeda dengan tampilan yang kalian punya gitu ya. Nah, di sini di fitur atau update tentang Daily Newspaper, aku udah sedikit singgung di video sebelumnya. Dan, ya kalian bisa coba lihat video yang aku upload sebelumnya tentang rumor yang mungkin aja bakalan di-update untuk aplikasi game Suki Odyssey ini. Dan ini adalah tampilannya. Dan rumornya sih akan banyak banget gitu ya. Jadi, ya mungkin kalau misalnya di game Suki Adventure, seperti Dairy, bukan Dairy, Dairy, buku diarinya Suki gitu ya. Jadi, ini juga seperti Parsnap, jadinya akan banyak banget macem-macem Daily Newspaper yang akan muncul gitu ya. Jadi, ini cukup menarik dan beberapa daily juga akan memiliki berita-berita yang cukup menarik untuk kalian ikuti gitu ya. Jadi, fitur Daily Newspaper ini cukup-cukup menarik gitu ya. Oke, untuk Daily Newspaper sampai di sini dulu. Ya, ini adalah update yang benar-benar bisa kita nikmati saat ini, di bulan Agustus tahun 2021 gitu ya. Jadi, ya ke depannya, hari-hari berikutnya aku nggak tahu Daily Newspaper-nya kayak gimana. Ya, kita lihat aja perkembangannya. Dan mungkin aku juga bakalan, mungkin kalau misalnya nggak sibuk dan dapet beberapa Daily Newspaper yang lain, mungkin aku akan coba update di Instagramku gitu ya. Di Instagram SRB LIMS gitu. Jadinya, kalian bisa lihat perbedaannya dan macem-macem Daily Newspaper yang ada di game Suki Odyssey ini. Oke, kita lanjut ke fitur lainnya yang mungkin lebih membingungkan gitu ya. Oke guys, ini adalah fitur juga yang akhirnya bisa kalian nikmati dan terrealisasi di update kali ini gitu ya. Nah, di sini seperti yang kalian lihat di layar, ini adalah foto ya atau capture. Di sana itu terlihat persis di samping rumahnya Suki ya, di map Mushroom Village yang ada di depan layar kalian itu. Persis di samping kanan rumah Suki, rumah pohonnya Suki, itu ada lokasi baru. Jadi, lokasinya itu benar-benar di samping kanannya rumahnya Suki dan berada tepat di atasnya rumahnya Moka gitu ya. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, lokasi baru itu adalah lokasi ladang wortelnya Suki. Jadi, di update kali ini, ladang wortelnya Suki itu dipisah gitu ya. Kalau misalnya di update terdahulu kan, untuk mengakses ladang wortelnya Suki, kita kan bisa mengakses dari rumahnya Suki. Jadi, kayak dari rumah Suki, kita punya jalan pintas atau jalan tikus untuk menuju ke ladang wortelnya. Nah, begitu sebaliknya, dari ladang wortel kita bisa pergi langsung dari ladang ke rumahnya Suki tanpa harus mengklik tombol lokasi gitu ya. Jadi, ada tombol yang istilahnya itu menjadi jalan pintasnya kita untuk mengakses rumah Suki dan ladang wortel itu dari lokasi rumahnya Suki gitu ya. Tapi, sekarang bisa kalian lihat di samping kanan rumahnya Suki, di petanya itu ada tampilan ladang wortel gitu. Jadi, udah dipisah. Jadi, kalau misalnya kalian masuk ke ladang wortel, udah nggak ada lagi tombol untuk menjadi jalan pintas menuju ke rumahnya Suki. Begitu pula di rumahnya Suki, nggak ada tombol yang bisa membuat kalian itu langsung ke tempatnya ladang wortel. Jadi, bener-bener kalian mengaksesnya dari map yang seperti ini gitu ya. Jadi, langsung gitu. Nah, ini juga bisa aja plus minus ya bagi kalian yang kepingin isi aja gitu dari rumahnya Suki. Jadi, tanpa harus keluar dan mengakses fitur lokasi, kalian bisa langsung pergi ke ladang wortel. Tapi, kalau sekarang nggak bisa gitu karena kalian harus menggunakan fitur location gitu ya. Itu plus minusnya. Jadi, aku nggak tahu kalian lebih suka fitur ladang wortelnya yang disendirikan, diberi lokasi tersendiri. Atau kalian lebih menyukai fitur yang terdahulu. Jadi, itu tergantung selera kalian masing-masing gitu ya. Nah, dari itu mungkin nggak terlalu membingungkan ya, nggak terlalu pusing juga gitu ya. Mungkin ya kalian ya oke lah gitu ya. Nah, sekarang bisa kalian lihat ada satu problem yang mungkin membuat beberapa teman-teman cukup bingung gitu. Loh, kenapa dengan adanya fitur penambahan lokasi baru ladang wortelnya Suki ini, kenapa ada beberapa lokasi yang tidak muncul di map gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan, di bawah ya, di lokasi di bawah tempatnya Yori, itu semestinya ada rumahnya Chi ya. Terus, di atas ladang wortelnya Suki semestinya ya, itu ada tempat lokasinya Rosemary ya. Jadi, tempatnya Rosemary itu semestinya lurus sejajar dengan lokasi rumahnya Moka. Tapi, lokasi tempatnya Moka dan Rosemary ini, kalau di map ini ada yang berbeda. Karena, di atas tempatnya Moka, itu ada ladang wortelnya Suki ya, ada yang baru, lokasi baru. Tapi, setelah di atasnya lokasinya ladang wortelnya Suki, tiba-tiba lokasinya Rosemary itu menghilang gitu ya. Terus, di samping kanan lokasinya Rosemary, semestinya kan kita bisa melihat lokasi tempat di mana Bobo dan Momo berjualan gitu ya. Tempat area ramen dan tempat area T-nya gitu ya. Nah, itu juga menghilang gitu. Terus, di pojok kiri bawah, di sana juga ada tempatnya down gitu ya, semestinya. Itu juga menghilang guys. Jadinya, mungkin kalau misalnya kalian balik nonton video yang rumor new update tahun 2021 untuk game Suki Odyssey, mungkin aku udah menyinggung gitu ya, bahwa mungkin di update ke depannya akan ada beberapa hal yang di-reset. Jadi, balik seperti semula saat kalian bermain game Suki Adventure, bukan Suki Adventure, Suki Odyssey gitu ya. Jadi, di game Suki Odyssey ini kan ada mapping-mapping dan lokasi-lokasi yang bisa kalian akses dari HP-nya Suki gitu kan. Berbeda dengan game Suki Adventure yang, ya kalau misalnya kalian mau pindah ke map berikutnya itu, nggak ada map-nya, jadi kalian tinggal geser mentok layarnya antara ke kiri atau ke kanan untuk mencari tombol jalan pintasnya untuk menuju ke lokasi yang lain. Tapi di Suki Odyssey ini kalian bisa, istilahnya itu dipermudah untuk melihat atau pergi ke lokasi tertentu dari fitur lokasi di HP-nya Suki ini gitu ya. Nah, di sini beberapa lokasi yang tadi aku sebutkan tidak ada. Jadi, kalian jangan kaget karena itu adalah salah satu efek ya, efek dari update kali ini yang membuat beberapa lokasi itu ter-reset kembali. Jadi, ada beberapa lokasi yang tidak bisa diakses. Jadi, kalian harus mulai men-unlock lagi gitu loh, mencari lagi, membuka lagi lokasi tersebut. Caranya gimana? Ya, caranya yang seperti kalian lakukan terdahulu gitu. Kalau misalnya kalian ingin membuka lokasinya rumahnya Chi, ya kalian coba cari Chi di tempatnya Yori ataupun di tempatnya Beni. Maka dari itu tempatnya Yori, tempatnya Beni, terus tempatnya Moka ataupun tempat dermaga itu tidak ter-reset. Karena beberapa karakter itu bisa kalian temukan di lokasi-lokasi yang ada di map ini. Jadi, tidak semuanya ke-reset. Jadi, tenang saja. Tapi, ada beberapa lokasi yang memang harus kalian coba unlock lagi, kalian buka lagi gitu ya. Caranya ya, kalian ulang lagi seperti yang kalian telah lakukan gitu ya. Bagi yang baru bermain, mungkin kalian bingung terus cara bukanya gimana dong gitu ya. Cara bukanya ya, kalian coba cari di lokasi-lokasi yang sudah ter-unlock gitu ya. Tempatnya Yori, tempatnya Beni, tempatnya Moka ataupun di dermaga itu biasanya kalian bisa bertemu dengan karakter-karakter yang bisa membantu kalian mengunlock lokasi yang belum bisa kalian buka gitu ya. Jadinya perlu perjuangan lagi gitu. Dan mungkin ada juga rumor juga tentang fitur daily newspaper-nya. Jadi, ada juga yang mengatakan dari daily newspaper kalian juga bisa mengunlock lokasi tertentu gitu. Jadi, itu juga aku masih belum tahu karena saat daily newspaper yang keluar di gameku itu tidak men-trigger membuka lokasi tertentu ya. Seperti yang kalian lihat tadi, daily newspaper yang aku dapatkan itu daily newspaper-nya Moka gitu ya. Jadinya, untuk membuka lokasi tertentu dari daily newspaper itu aku masih belum langsung dapet gitu. Jadi, ya kalau misalnya nggak mau nungguin dari daily newspaper-nya mungkin ya kalian bisa coba manual seperti dahulu gitu ya. Lalu kalau misalnya kalian tanya, Oke, kalau Ci udah tahu kan kalian harus cari antara di tempatnya Yori atau di tempatnya Beni gitu ya. Tapi kalau misalnya Ci sih kebanyakan sih di tempatnya Beni gitu ya. Biasanya di tempatnya Yori itu kalau misalnya pagi atau siang gitu. Kalau malam jarang gitu ya. Terus, gimana cara mengakses tempatnya Down gitu ya. Down yang lokasinya ada di pojok kiri bawah. Down juga sama sih kayak Ci gitu ya. Down muncul di areanya Yori dan Beni itu malam hari guys gitu. Kadang-kadang juga bisa sih muncul pagi hari. Jadi, kalian sering-sering cek aja kalau misalnya ketemu Down di antara tempatnya Yori atau di tempatnya Beni. Kalian klik aja karakternya biar karakter dari Down itu memberikan lokasi map tempatnya membuka store, wallpaper dan apa itu, floor kepada Suki gitu ya. Nah, untuk kasusnya lokasinya Rosemary dengan lokasinya Bobo dan Momo ini agak ribet gitu ya. Karena kalau misalnya Beni dan Ci itu bisa kalian coba cari gitu. Kalau misalnya kalian gabut, kalian coba aja searching-searching beberapa jam. Kalian cek di tempatnya Yori atau di tempatnya Beni untuk mencari Ci ataupun Down ya. Kalau misalnya kalian ketemu, kalian klik aja, kalian ajak ngobrol. Karakternya pasti akan memberikan lokasi rumah mereka atau lokasi tempat usaha mereka ke Suki secara langsung gitu. Jadi, nggak ribet gitu ya. Yang kalian perlu cari hanya karakternya gitu. Tapi untuk Rosemary itu harus memiliki jalannya gitu ya. Jadi, kalian nggak bisa menemukan karakternya Rosemary gitu ya. Cara agar kalian bisa mengunlock lokasi Rosemary adalah kalian harus menjalankan atau mengikuti alur storyline yang ada di rumahnya Moka gitu ya. Kalau misalnya kalian lihat beberapa video yang aku upload, mungkin kalian ada lihat gimana ada momen di mana vas bonsainya Moka itu pecah gitu ya. Nah, di saat vas bonsainya Moka itu pecah, baru nantinya Moka akan memberikan lokasi tempat Rosemary kepada Suki. Jadi, Moka yang akan memberitahu. Tapi, sebelum pot bonsainya Moka itu pecah, meskipun kalian klik Moka berkali-kali, Moka tidak akan memberikan lokasi tempat Rosemary berada gitu ya. Jadi, kalian harus men-trigger dulu momen atau story di mana pot atau vas bonsainya Moka itu harus pecah terlebih dahulu gitu ya. Jadi, itu storyline-nya. Kalau misalnya kalian sudah melihat pot atau vas bonsainya Moka pecah, baru nantinya Moka akan memberikan lokasi tempat Rosemary berada. Nah, jika tempat Rosemary itu sudah ke-unlock, baru kalian bisa mencoba mencari Bobo di tempatnya Rosemary. Jadi, kayak ada alurnya gitu ya. Untuk lokasi Rosemary dan lokasinya Momo dan Bobo karena itu berhubungan guys. Tidak seperti daun ataupun chi. Kalau misalnya kalian kebetulan ketemu daun, ya kalian bisa unlock daun dulu. Kalau misalnya kalian ketemu chi, ya kalian bisa unlock rumahnya chi terlebih dahulu. Jadi, tidak ada kayak yang ini dulu terus yang ini itu tidak ada. Tapi kalau yang Rosemary, ada gitu ya. Ada hubungannya dengan tempat ramennya Bobo dan tempat tehnya Momo gitu. Jadi, ya kalian harus mengulang seperti itu lagi. Kalau misalnya kalian belum baru bermain, ya seperti itu alurnya. Tapi kalau kalian sudah main gitu ya, kini hanya melanjutkan dan menikmati fitur update-update baru, mungkin kalian sudah tahu gitu ya. Kalian tinggal oke, ngulang lagi gitu ya. Jadi, itulah yang ada di update kali ini. Jadi, bagi kalian jangan panik juga. Kalian kira, oh mungkin error atau apa. Enggak, karena ini memang sudah pernah disinggung gitu ya. Sudah pernah disinggung bahwa update baru ini akan memiliki efek bahwa beberapa fitur di dalam game itu akan kereset gitu ya. Ternyata ya fitur storyline-nya dan lokasi-lokasi di dalam map-nya atau petanya gitu. Untuk jumlah wortel ataupun apapun, ataupun inventory kalian tidak akan ada perubahan. Jadi, tenang saja. Kalian tidak mulai dari awal, benar-benar awal. Jadi, yang awal itu hanya storyline-nya. Jadi, kalian harus buka lagi unlock lokasinya. Kalian juga harus menjalankan storyline-nya juga. Mulai dari awal, karena untuk membuka lokasi Rosemary dan membuka lokasinya Bobo dan Mumu itu kalian harus mengikuti alur ceritanya gitu ya. Jadi, itu yang terjadi. Dan disini juga kalian akan menemukan karakter baru gitu ya. Karakter baru yang bisa kalian temukan di Dermaga ataupun di tempatnya Yori gitu ya. Itu aku menemukan satu karakter baru gitu. Aku rasa sih itu. Dan ada satu lagi ya. Satu lagi itu. Oke guys. Satu lagi yang mungkin cukup penting. Tidak penting sih ya. Untuk hal ini, bisa kalian lihat ya. Di HP-nya Suki, kalau misalnya kalian perhatikan atau kalian jeli gitu ya. Di update sebelum-sebelumnya, itu ada enam fitur ya. Enam fitur yang ada di dalam HP-nya Suki gitu ya. Satu, fitur pesan gitu ya. Terus dua, fitur lokasi. Yang warna biru ya. Terus fitur daily reward yang warna merah. Terus fitur parsnab atau ya semacam kayak Instagram gitu lah ya. Terus fitur gacha yang warnanya iju. Terus fitur setting, setting tampilan HP-nya untuk Suki ya. Bukan setting game gitu. Tapi setting yang ada di layar ini adalah setting untuk tampilan di layar HP-nya Suki gitu ya. Jadi, semestinya ada enam fitur. Nah, di update kali ini, hanya ada lima fitur. Terus, satu fitur yang hilang itu di apa gitu ya? Di mana terusan gitu ya? Satu fitur yang hilang adalah fitur pesan gitu. Kalau misalnya kalian perhatikan, tidak ada lagi tombol atau fitur pesan setelah kalian membuka HP Suki di update kali ini. Aku nggak tahu kemana fitur pesan itu tiba-tiba menghilang gitu ya. Apakah memang dihilangkan atau akan ada update berikutnya. Karena jujur aja untuk fitur pesan sih memang saat ini ya. Saat ini dari awal main sampai di bulan Agustus tahun 2021, fitur pesan itu masih tidak terlalu bermanfaat di dalam game. Karena untuk fitur pesan juga istilahnya antar karakter, antar Suki, Chi, Moka, dan karakter-karakter lain itu tidak menggunakan fitur pesan gitu. Sama sekali, nggak ada chatting antar karakter dan lain sebagainya. Jadi, menurutku fitur itu masih belum dimaksimalkan. Jadi, untuk kali ini mungkin kalau misalnya dihilangkan juga nggak masalah gitu ya. Yang penting fitur lokasi tetap ada, fitur daily reward juga masih ada, terus fitur parsnap untuk kalian dapat parsnap-parsnap baru ataupun kalian mau ngefoto momen-momen lucunya Suki juga masih ada. Terus fitur koleksi gacha juga masih ada untungnya ya. Jadi, menurutku keempat fitur itu penting banget gitu ya. Kalau untuk yang pesan, fitur pesan sih masih belum optimal gitu. Entah untuk update-update mendatang. Mungkin kalau misalnya mau dioptimalkan lebih lanjut, mungkin bisa lebih seru. Tapi, untuk saat ini sih ada nggak ada sih nggak penting banget gitu ya. Menurutku sih kayak gitu. Tapi, ya aku berharap aja untuk fitur pesan mungkin di update-update berikutnya bisa lebih dioptimalkan. Jadi, bisa lebih seru gitu loh. Misalnya kita bisa secara random ngechat salah satu karakter di mushroom village atau di lokasi lain gitu ya. Kita random chat bisa men-trigger karakter lain yang kita chat dan lain sebagainya. Atau kita bisa men-chat player-player lain mungkin yang juga bermain game Suki Odyssey. Ya, siapa tahu gitu ya. Karena fitur pesannya itu menurutku untuk sekarang masih belum optimal dan masih nggak tahu mau dibawa kemana itu. Maksudnya mau diapain fitur chat itu. Karena sampai sekarang itu masih nggak terlalu ada update-update yang baru dari pesan chatnya gitu ya. Jadi, itu juga adalah hal-hal yang terjadi di update baru ini. Tapi ya kalian nggak perlu bingung juga karena memang nggak terlalu optimal juga. Semoga aja ke depannya ada update dan fitur pesan itu kembali gitu ya. Itu hal yang lain. Terus ada satu hal lagi. Oh ya, untuk hal yang lain. Misalnya nih ya, ini aku kasih contoh. Di saat momen kalian itu memanen portal kalian ya. Nah, di sini kan udah nggak ada nih ya. Udah nggak ada nih di samping mentok kanan lokasi rumahnya Suki kan dulu ada tombol ya. Istilahnya tombol jalan tikus yang bisa langsung mengantar Suki ke area ladang wortelnya. Tapi kan sekarang udah nggak ada karena semuanya itu diakses melalui lokasi di map di HP-nya Suki ini gitu ya. Nah, yang lucu ya guys ya, yang mungkin kalian perhatikan adalah Bentuk gambar lokasinya Suki di ladang wortelnya itu mengikuti Kapan kalian memanen atau kalian sudah memanen wortelnya gitu. Kalau misalnya kalian itu sudah waktunya panen, Nah, lokasi ladang wortel itu kan ada gambar wortel yang gede banget gitu ya. Yang ada icon-iconnya yang nyala seperti itu ya. Itu menandakan waktu kalian untuk memanen wortelnya gitu ya. Jadi kalian klik. Nah, disini ada hal juga yang baru ya, tapi nggak terlalu mencolok juga. Karena kalau misalnya kalian perhatikan, kalau dulu ya, kalau dulu kalian klik icon sabitnya gitu ya, Itu kan satu fungsi doang, istilahnya cuma buat memanen doang ya. Terus untuk menanam kembali wortelnya itu kalian harus klik lagi icon yang ada gambar tanah dan gambar tanaman hijaunya kan. Istilahnya untuk menanam bibit wortelnya lagi gitu ya. Nah, jadi kalian dulu itu perlu dua kali klik. Jadi klik untuk memanen dan satu kali klik lagi untuk menanam. Kalau misalnya kalian klik sekali terus kalian lupa gitu untuk menanam, Jadi bisa aja kalian lupa gitu loh. Nah, kalau yang sekarang, itu cuma sekali klik doang guys. Ini aku contohin ya. Sekali klik di icon sabitnya, sekali klik, langsung secara otomatis kalian sekali memanen, kalian juga langsung menanam gitu ya. Jadi nggak perlu lupa gitu. Kan kadang-kadang, jujur aja ya, jujur aja ya. Aku juga bermain suki odesi. Terus orang tuaku gitu ya, mamaku yang udah cukup tua gitu umurnya ya, kadang-kadang itu bisa lupa gitu ya. Kalau aku sendiri sih inget-inget aja setelah manen, klik lagi untuk menanam gitu. Kadang-kadang kalau misalnya mamaku gitu ya, ortuku tuh kadang-kadang lupa guys. Habis manen, lupa nggak mincet lagi, akhirnya nggak menanam gitu. Terus dikeluarin gitu. Terus waktu mau main lagi, mau login lagi, kok kayaknya kok nggak ada notif-notif untuk manen wortelnya gitu ya. Ternyata, oh iya lupa belum nanemin gitu ya. Belum nanemin bibitnya. Jadi otomatis nggak ditanam, ya otomatis nggak numbuh kan. Nah, kalau untuk yang sekarang mungkin fitur ini di update baru ini cocok banget buat mamaku gitu ya. Buat ortuku, jadi sekali klik udah langsung panen, sekaligus langsung ditanam bibitnya. Jadi, lebih simple dan mudah gitu ya bagi orang tua juga. Terus kalau misalnya aku sih ya dipermudah aja lah. Nah, tapi ada satu hal yang cukup mengecewakan ya guys ya. Untuk update baru ini. Kenapa menurutku cukup mengecewakan? Kalian geser ya, kalian geser ke sini. Ke tempat ruangan yang cukup besar. Aku nggak tahu itu bisa dimasukkan kayak gudang atau kayak gimana gitu ya. Tapi, kalau misalnya kalian perhatikan di update sebelumnya. Kalau misalnya kalian mendekorasi gudangnya gitu ya. Kalian mendekorasi gudangnya gitu dengan kayak itu yang bisa kalian lihat sofa, terus lampu atau apapun itu. Kalian misalnya masukkan sana, terus kalian kasih lampu gitu ya. Di dalam lokasi gudang itu bisa nyala cukup terang gitu ya. Lampunya itu berfungsi guys. Tapi sekarang, setelah update, aku nggak tahu kenapa. Padahal lampunya itu sudah kesetting ke otomatis gitu ya. Ini aku pasang otomatis, tapi dari sini itu tidak terlihat nyala. Jadi, kesannya itu gudangnya itu tetap gelap guys. Jadi, aku nggak tahu apa memang sengaja dibuat seperti itu atau kayak gimana. Tapi, untuk aku sendiri sih aku agak kecewa gitu ya. Ya, untuk update kali ini terkait gudangnya. Karena, bagiku sih gudangnya itu gelap gitu loh jadinya. Kayak kurang kayak gimana gitu loh. Ya, setidaknya nyala lah kayak yang terdahulu gitu ya. Bagiku sih kayak gitu, aku berharap seperti itu. Aku nggak tahu lagi memang konsepnya seperti itu atau kayak gimana gitu ya. Tapi, itu adalah hal kecil yang cukup membuatku sedikit kecewa gitu. Di update kali ini. Oke. Nah, untuk kembali lagi ke rumahnya Suki. Ya, kalian seperti kalian lihat. Kalian geser mentok kanan di sebelah paling kiri. Tidak ada tombol jalan tikus menuju ke rumahnya Suki. Jadi, sekali lagi semuanya harus kalian akses melalui HPnya Suki. Jadi, kalian harus ke sini. Dan, kalian harus kembali ke rumahnya Suki melalui fitur petanya ini gitu ya. Nah, satu hal yang bisa kalian lihat. Di sini juga kalian bisa langsung tahu gitu loh saatnya kalian memanen wortel atau masih belum gitu. Nah, kalau misalnya masih belum, di samping rumahnya Suki, di tempat area ladang wortelnya, Setelah kalian panen, bentuk wortelnya itu berubah dari yang tadinya gede, sekarang kayak agak mini, agak kecil gitu ya. Dan, di atasnya juga ada durasi kapan kalian memanen wortel kalian. Di sini bisa kalian lihat, di sana itu ada tulisan durasinya masih 1 jam 54 menit gitu ya. Jadi, mungkin fitur ini juga mempermudah kalian gitu kayak, ini waktunya panen kurang berapa menit nih gitu ya. Jadi, dari map sekarang aja kalian bisa tahu, oh berapa menit lagi aku bisa panen gitu ya. Atau, kalian bisa mengandalkan notifikasinya juga. Jadi, tergantung. Kalau misalnya kalian nggak mau terganggu dengan notifikasi, kalian mau cek secara manual dengan login, sering-sering login dari gamenya sendiri, ya kalian bisa terbantu dengan fitur baru ini. Karena, di atasnya lokasinya ladang wortel, sudah tertera durasi memanennya gitu. Jadi, tinggal berapa menit kalian bisa langsung cek di sana. Oke, nah seperti yang kalian lihat tuh, tempatnya daun, tempatnya rosemary, tempatnya bobo itu masih menghilang di sini. Karena, aku masih belum menemukan daunnya gitu ya. Nah, di sini aku coba cek ya, daun itu kemana. Nggak ada ya di sini ya. Oh ya, ini adalah karakter barunya ya guys ya. Pegel gitu ya. Ini adalah karakter barunya. Kalian bisa bertemu dengan karakter ini di tempatnya Yori ataupun di dermaga gitu ya. Oke, di tempatnya Yori nggak ada. Aku bakalan coba ke tempatnya Benny ya. Ini semoga aja ada daunnya. Kalau nggak ada yaudah gitu ya. Aku coba pagi-pagi aja gitu. Jadi, ini adalah hal yang cukup merepotkan juga sih. Karena harus ngulang gitu ya. Dan harus mulai mencari lagi karakter-karakternya gitu. Oke, rasanya kayak gitu aja ya guys ya. Yang lain sih nggak ada. Kalian juga bisa lihat daily newspaper-nya di board-nya ini ya. Papan ini gitu. Tapi di sini aku nggak tahu setelah update juga beberapa jenis ikan yang biasanya dicari itu juga menghilang gitu ya. Ya, masih belum optimal atau kayak gimana juga aku nggak ngerti gitu ya. Oh ya, dan ada satu lagi. Tapi aku pulangin sukiku dulu ke rumah ya. Oke, di sini hal terakhir ya sebelum aku close videonya gitu ya. Karena ini udah hampir 40 menit ya. 40 menitan gitu ya. Nah, di sini juga aku akan membicarakan satu hal lagi yang cukup menarik gitu ya. Dan mungkin kalian bisa coba gitu. Yaitu di bagian settingnya gitu ya. Di gergaji ini. Bukan gergaji sih. Apa ini? Gerigi gitu ya. Di icon gerigi ini. Nah, kalian bisa lihat di sini. Itu ada sign in gitu ya. Nah, sign in ini istilahnya itu kalian bisa menghubungkan. Game kalian, Suki Odyssey ini dengan Play Store kalian gitu ya. Di sini tuh langsung dihubungkan dengan Play Store. Nah, di sini tuh cukup berbeda dengan fitur save sebelumnya gitu. Kalau misalnya yang kemarin. Di fitur mungkin update beberapa patch yang lalu itu. Ada fitur save gitu ya. Save-nya itu bentuknya kalian email. Terus kalian password. Ya, kalian bisa save game di email kalian atau apapun itu gitu ya. Nah, sekarang kayaknya lebih dipermudah karena langsung dikaitkan dengan Play Store kalian gitu. Jadinya menurutku sih lumayan gak ribet gitu ya. Jadi langsung aja dihubungkan dengan Play Store. Nah, untuk kira-kira berfungsi atau tidak aku masih gak tahu. Karena aku jarang banget gonta-ganti akun Play Store gitu ya guys ya. Jadi, bagiku sih kayak gini sih lumayan-lumayan bermanfaat gitu. Gak ribet gitu ya. Dan lebih aman kalau misalnya kalian punya rejeki lebih. Kalian ganti HP gitu ya. Terus kalian download lagi game Suki Odyssey ini. Kalian hanya perlu mengkaitkan atau membuka akun Play Store kalian. Dan otomatis kalian akan memiliki history game yang sama dengan history game kalian yang terdahulu gitu ya. Kalau yang dulu kan agak ribet gitu loh. Kalau misalnya ganti HP, otomatis history gameplay kalian atau prosesnya juga bakalan ke-reset gitu ya. Karena kalian pastinya ngulang dari awal gitu ya. Dan itu cukup menyebalkan gitu ya. Apalagi kalau kalian udah top up atau kalian udah mati-matian cari banyak-banyak wortel. Terus kalian harus mulai dari nol lagi itu cukup annoying gitu ya. Jadinya untuk kali ini sih kalau misalnya dikaitkan dengan akun Play Store sih lebih membantulah. Kalau misalnya kalian ganti HP atau kalian misalnya HP kalian ada something yang membuat kalian itu harus ganti bermain di HP yang lain. Nah, itu kalian lebih dimudahkan gitu ya. Aku rasa sih itu sih update-nya. Semoga aja cukup menarik buat kalian. Dan kalian mainkan juga ke depannya. Karena pastinya untuk daily newspeper-nya bakalan banyak update-update baru dan banyak koleksi-koleksi baru ya. Karena kalau misalnya kalian cukup mengkoleksi momen parsnab atau apapun untuk daily newspeper juga salah satu hal yang cukup menarik untuk diikuti atau dikoleksi juga gitu ya. Jadi itu terus yang lokasi baru, karakter baru juga udah aku tunjukin ke kalian gitu ya. Meskipun kalau nunjukinnya waktu nge-recordnya malam sih agak gelap gitu ya. Tapi ya gimana lagi karena waktu record terbaik dan gak terlalu bising ya di malam hari gitu. Jadi otomatis game-nya Suki juga ngikutin waktu aku record gitu ya di malam hari juga gitu. Tapi ya semoga aja info-info yang aku memberikan di video kali ini bisa sedikit membuat kalian itu gak terlalu kaget lah kayak gitu ya. Oke guys rasanya gitu doang karena bentar lagi aku bakalan ngurusin Olson ya biar portal ku juga nambah gitu ya. Jadi gitu aja thank you banget buat kalian yang udah ngeluangin waktu dan dengerin aku ngoceh tentang fitur-fitur terbaru di game Suki Odes ini. Kalau misalnya kalian menemukan bug atau error-error tertentu bisa kalian coba konsultasikan dengan teman-teman player Suki Odesie ataupun Suki Adventure yang lain yang ada di Discord. Karena kalau misalnya kalian gabung di Discord otomatis kalau kalian menemukan bug atau error pun kalian bisa langsung konsultasikan dengan beberapa admin disana secara langsung. Jadi mereka bisa ngebantu kalian lah gitu untuk menyelesaikan problem-problem yang berkaitan dengan game Suki Odesie ataupun game Suki Adventure gitu ya guys ya. Oke jadi gitu aja aku udah juga kering juga ya kalau ngomong kebanyakan gitu ya tapi semoga aja ya bermanfaat lah. Kalau misalnya ada lokasi baru atau karakter baru lainnya aku bakalan buatin video yang lain. Oke guys jadi sementara sekian dulu ya semoga aja kalian juga melihat. Daili newspaper yang lainnya oke bye bye thank you guys sampai jumpa di video Suki Odesie lainnya bye